Halo guys, jumpa kembali di channel berita artis, jangan lupa subscribe ya, terima kasih Apabila teman-teman penasaran dengan lika-liku pernikahan Jennifer Jill Yang akhir-akhir ini sedang tersandung masalah narkoba, simak ulasan singkat berikut ini Jennifer Jill alias JJ adalah seorang jenda yang kaya raya Ia merupakan presiden komisaris untuk beberapa perusahaan peninggalan suami Yang bergerak di bidang Batubara, Charter Flight, dan Club Jennifer adalah mantan istri mendiang Maxwell Arman Oktol Seja Dalam pernikahannya yang pertama ini, Jennifer dikaruniai 4 orang anak Antara lain Jefferson, Villopas, Chetro, dan Abysha Seperti yang diketahui, anaknya yang bernama Villopas Arman Ikut tersangkut kasus narkoba bersama dirinya saat ini Setelah ditinggal mati oleh sang suami Jennifer menjenda selama kurang lebih 2,5 tahun Dan pada tanggal 23 April 2019 Jennifer menikah dengan seorang perjaga berondong Ajun Perwira Perbedaan usia mereka pun cukup jauh Yaitu terpaut sampai 17 tahun Maka tidak heran Banyak orang yang menuding bahwa pernikahan itu hanya demi seks dan harta belaka Jennifer menikahi berondong hanya untuk mendapatkan kepuasan seksnya Sementara Ajun Perwira menikahi Jennifer hanya demi hartanya Itu adalah tudingan yang dilontarkan oleh banyak orang ketika itu Walaupun dituding miring seperti itu Baik Jennifer dan Ajun tak menghiraukan Mereka berdua membantah bahwa pernikahan mereka demi seks dan harta saja Menurut Jennifer, dia sudah melakukan janji peranikah Yang berisi tentang kekayaannya yang tak bisa digugat oleh Ajun Perwira Apabila terjadi suatu perceraian Jadi tidak mungkin Ajun menikah dengannya hanya demi harta Menurut Jennifer, cinta Ajun itu tulus bukan karena harta Dan Jennifer sangat sayang kepada Ajun Sebenarnya, pernikahan mereka pun tak berjalan mulus Selain karena beda agama Dimana Jennifer adalah seorang katolik dan Ajun memeluk agama Hindu Ternyata, orang tua Ajun yang juga seorang dosen Tidak menyetujui pernikahan mereka Namun, Jennifer langsung terbang kembali untuk menemui orang tua Ajun Entah karena apa Tiba-tiba orang tua Ajun menyetujui pernikahan mereka Kalau menurut saya pribadi Motivasi orang menikah boleh apa saja Yang penting saling setia dan saling sayang Hmm, nah kalau sayangnya cuma karena harta Kan bisa ditinggal setiap saat Dan sampai saat ini Baik Jennifer, Ajun, dan anaknya Vilo Pasarman Sedang diperiksa polisi terkait kepemilikan narkoba Simak terus channel ini Untuk melihat perkembangan infonya Dan seperti biasa Terima kasih